Pemirsa Pemerintah Kota Jambi bersama Padan Amil Zakat Nasional Kota Jambi menyeluruhkan zakat kepada 6.000 mustahik sekota Jambi. Hal ini merupakan upaya agar mustahik yang menerima bantuan ini dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan penunjang kebahagiaan bersama di hari leparan nanti. Pemerintah Kota Jambi bersama Padan Amil Zakat Nasional Kota Jambi menyeluruhkan zakat yang dikelola Basnas Kota Jambi kepada mustahik Ramadan 1444 Hijriah di lapangan tenis Dignas Kota Jambi Rabu 12 April 2023. Kegiatan ini turut juga dihadiri Wali Kota Jambi Syarifasa, Seikda Kota Jambi, Ketua Padan Amil Zakat Kota Jambi, Direktur Perumda Air Minum Tirta Mayang, dan Kepala Kemenak Kota Jambi, Camat, dan Lurasa Kota Jambi. Wali Kota Jambi Syarifasa mengatakan kegiatan ini merupakan rangka terwujudnya program-program kesejahteraan masyarakat serta umat muslim khususnya. Syarifasa juga mengharapkan kepada mustahik yang menerima bantuan ini untuk dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan penunjang kebahagiaan bersama di hari leparan nanti. Selain itu, pemerintah Kota Jambi berterima kasih kepada Pasnas Kota Jambi yang telah membantu program-program untuk kesejahteraan masyarakat di Kota Jambi. Pembelian ini kami bersama-sama dengan pemerintah Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi. Jadi sesuai dengan Jambi, kami akan menampaikan di media-media bahwa pemerintah Kota Jambi akan memberikan tambahan biasa kerja, yaitu berbentuk THR kepada seluruh pegawai non-ASM di kota Jari, baik itu THL TKK dan BTT jumlahnya lebih dari 6.000 non-ASM kemudian, lapan nilainya tahun ini adalah 890 rupiah tahun sebelumnya 790 tapi tahun ini naik jadi 890 rupiah kemudian ini sudah kami lakukan di tahun ketiga kemudian tahun 2021